Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Namun ketika ada dorongan terus dari Dinas Kesehatan bahwa vaksin itu untuk meningkatkan imunitas kita supaya lebih berkembang lebih enak gitu kan ya Alhamdulillah jadi ya ketika telah melaksanakan vaksin kerasa gitu kesehatan kita itu gitu Jadi lebih lugar gitu kayak merasa lebih sehat gitu sebenarnya juga merasa aman gitu Ketua Satgas COVID Pasantrin Aliti Hadnandesgen Sakumna Santri Kitu Desantri Awati Anoreana Tilurebu 145 orang wajib aubdina vaksinasi COVID-18 Tapi kakiwari pihak nangal harapkan prokes secara mayeng tur diatur di lingkungan PONPES Jengsarilah sasaran pihak keluarga dipahing nepungan para santri Dan Alhamdulillah setelah vaksinasi kelima ini yang jumlah total 3.145 ini sudah beres semua 100% Dan tidak ada kendala sama sekali Alhamdulillah seluruh santri sehat, seluruh santri bahagia dan seluruh santri tetap menjaga protokol kesehatan Karena selama ini kita di PONPESANTREN Aliti Hadnandesgen selama pandemi ini ada sampai sekarang tetap menjaga prokes Baik itu masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan Lian Tikitu, Ketua Forum PONPESANTREN Ngecesgen, sasalah di COVID-18 Kiwari mengerupakan soalan bala reha Kukitunakuru diungkulan bebarengan sangkan COVID-18 bisa segancang na lekasan Bukan hanya persoalan pemerintah tapi menjadi persoalan bersama Dan dalam hal ini Forum PONPESANTREN terutama yang membawahi PONPESANTREN yang di dalamnya ada dilakukan sekolah-sekolah Dan pesantren itu memang yang paling awal melakukan pertemuan tetap muka Tentu segala upaya mesti dilaksanakan, mesti dilakukan agar penyebaran COVID-19 dalam tahap pembelajaran itu bisa diminimalisir Salah satunya adalah vaksinasi di PONPESANTREN Sanajan Kitu, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-18 Dinas Kesehatan Cianjur, Nembraken Perak-perakan vaksinasi PIKEN Santri ditargetkan 20.000 tepikati 20.000 dosis Terbakal disiagakan ke pemerintah Kabupaten Cianjur Lian Tieta, pihak 6 bakal nohonan Saban Pamenta, Salah Kutareka Percepatan Vaksin Anu Jagana di piharap pembelajaran tetap muka bisa segancang na disorang Jadi kami saat ini juga secara bertahap, ini yang kedua kalinya, kami melaksanakan vaksinasi dengan bekerjasama dengan Mabespori untuk siswa-siswi PONPESANTREN AL-ITIHAD Kami harapkan kalau semuanya sudah tervaksin ya, itu kegiatan PTM bisa kita laksanakan Apalagi saat ini penentuan jumlah tetap muka itu masih terbatas adanya level-level ya Insya Allah ke depan juga Cianjur akan terus memperbanyak terutama testing dan tracing agar kita bisa mencapai level 1 Lian Tieta, Dumasar, karena data Dinas Kesehatan Cianjur kewari angka kasus kekonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Cianjur bekinyi rorot Tepika 11 persen Pihak nanggah ingkas akumunan masyarakat Cianjur, sana jalan vaksinasi ges di Paju tetap kudung ngelarap dengan protokol kesehatan Luyu karena pamer di pemerintah Heri Setiawan, Bandung TV